tapi yang pasti dia keliling Indonesia ditangkap sama orang kamu? iya dia kira teroris wow tujuannya ke Medan sampe keliling Indonesia sampe hari ini gila what's up brana sisna balik lagi bareng sama Raffi Mardika di Raffi Spasku Vlog dan hari ini pas banget sama Open House SS Coffee Space gitu kan nah jadi di SS Coffee Space Open House kali ini ternyata bersamaan dengan saudara kita ada dari Aceh dia datang sudah beberapa hari kemarin sih gitu tapi yang pasti dia keliling Indonesia dan salah satu misinya adalah membawa kopi Aceh kayak gitu dia jualan kopi terus duitnya itu katanya dipakai buat jalan keliling Indonesia dan kabarnya sudah baru sih gitu ya baru 1 tahun 4 bulan jalan oke langsung aja kita ketemu sama Risa sini sah apa kabar sah apa kabar sah oke ini dia jadi kita ketemu waktu itu di Merauke di Merauke dan sekitar bulan Juli 2018 pada waktu itu kamu jalan udah berapa lama sih? 8, 9 bulan eh 8 bulanan waktu itu 8 bulan 8 bulan 8 bulan naik Vespa naik Vespa naik Vespa naik Vespa dan waktu bulan ke-8 itu kita ketemu di Merauke startnya dari mana? start dari Aceh dari Aceh start dari Aceh itu sekitar 8 bulanan lah dari Aceh ke Merauke kalau nggak salah ya lebih kurang lah sekitar 8 bulan ya itu perjalanan boleh diurutkan nggak sih? maksudnya dari mana? start dari Aceh terus? start dari Aceh kalau misalnya pulau dong pulaunya dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, NTB, NTT, Maluku, Papua wow oh berarti jalur selatan ya jalur selatan baru naik ke utara jadi ke utaranya nanti nyebrang dari selesai dari Papua dari Papua ke Halmahera Halmahera ternate baru masuk ke Sulawesi sekarang tinggal ke Kalimantan itu totalnya udah berapa lama? terjalan iya lumayan cepat cuma lumayan cepat ini daripada yang lain daripada yang lain oh iya jadi waktu itu masih banyak yang masih banyak ya yang lebih lama gitu waktu itu di Merauke itu kita ketemu sama siapa aja tuh ya ada 11 orang eh kopi mau mana? kopi? alright jadi ada kopi juga kopi ngapa? thank you thank you kopi Makassar kopi Makassar kopi Makassar nah gini waktu di Merauke itu kita ketemu sama ada beberapa temen-temen yang lain gitu kan yang dari dari Tanggerang ada siapa aja? Tanggerang Kojek 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 terus Kojek Bewok Tanggerang habis itu Lampung ada Genjo ada Genjo Rio ada Bangdoli Aceh ada dua orang Aceh ada saya sama Amir Oke ada dari Bogor dari si Bongki siapa lagi? ada lagi? Dika Andika Andika siapa tuh? yang dari Lampung yang dari Lampung yang dari Lampung yang dari Lampung Genjo Genjo Bang Pedi dari Sumedang Bang Pedi dari Sumedang itu jadi rata-rata mereka itu mereka itu keliling Indonesia dan nanti kita akan kasih lihat fotonya Reza waktu dia start sama Vespanya juga dan sekarang juga gitu kan Apakah? Waktu baru berangkat gitu kan sama Vespanya waktu baru berangkat dan sampai hari ini nanti saya coba riding juga pakai Vespanya ya nah tapi yang pasti apa sih yang lu cari sebenarnya? gini Bang agak berhasil kita jalan gini mungkin kalau peturing ya yang satu banyak sih tujuannya tapi setiap peturing itu pasti beda beda visi dan misinya pasti semua orang ada seratus orang berarti seratus orang pasti beda semua cuma tujuan mereka satu mungkin nanti yang sama itu cuma kejar titik jauhnya oh kejar titik jauhnya satu titik kamu dari Aceh ujung barat ke ujung timur Merauke nah itu satu tapi kan dibalik kejar kejaran sebenarnya kejar ujung ke ujung pasti di belakang itu pasti ada tujuan lain oke tujuan untuk diri kita sendiri tuh biasanya ya gimana ya pengalaman hidup lah termasuk pengalaman hidup karena banyak kali kita dapat pengalaman selama di jalan oh iya yang paling menarik yang paling mengesankan menurutmu selama dari Aceh terus sampai di Merauke Papua semuanya terus udah gitu sampai sekarang di Sulawesi itu kalau paling mengesankan sih semua mengesankan cuma itu yang kan nanti ada juga pertanyaan dari orang ada gak aja tempat yang emang gak asik sekali abis itu terus bukan gak asik sih sebenarnya ada tempat emang di apa-apain semua orang atau di jahatin semua orang kan nanti ada ada juga dulu itu pernah misalkan bukan di jahatin sih cuma saya pernah ditangkap sama orang kampung ditangkap sama orang kampung? iya dikira teroris dikira teroris iya ada tiga kali tiga kali itu dulu emang ada oke berat yang gina itu ditangkap sama-sama orang kampung di NTT di NTT iya di NTT cuma wajar sih karena dulu itu setahu saya ada ini bang kasus bom gereja di Surabaya oke dan setelah tiga hari setelah bom itu saya ditangkap bisa dikira teroris ditangkap di NTT terus dimana lagi? di NTT dua kali tapi kamu sempat diapa-apain sama warga enggak ya? cuma ya di di interogasi di cek untuk semua cuma itu lumayan lumayan pengalaman juga itu? pastilah pasti terus dimana lagi di NTT? di NTT dua kali di Maluku sekali kalau di Maluku itu termasuk kemarin kan bareng sama Bang Pedi Bang Pedi sama Bang Palai itu kami di Somlaki gimana? di Somlaki itu Maluku Tenggara Barat diapain disana? iya itu lumayan juga wawancaranya lumayan rame polisi tentara masa? ada yang di interogasi sama polisi tentara? iya gila itu kenapa gitu? kenapa? kamu dikira apa? gini posisi mungkin orang curiga curiga mungkin dengan penampilan kami dengan motor kami nah oh gitu padahal mereka enggak tahu ya hatinya lembut gwele lumayan oh gitu ceritanya oke terus yang target lagi setelah dari Sulawesi setelah dari Makassar kamu kemana lagi? ini saya mau nyebrang ke Kalimantan ke Kalimantan? cuma kayaknya Kalimantan saya enggak ngabisin semua karena polisi saya harus emang udah harus balik ke Aceh harus balik ke Aceh udah pejar oke jadi dari Kalimantan nyebrang lagi ke Jawa baru ke Sumatera oke 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 tapi selama perjalanan itu kamu banyak duit dong beratisan iya kalau maksudnya enggak terlalu usia enggak tahu iya kan begitu maksudnya gila sekarang keliling Indonesia ya enggak sih selama satu tahun setengah gitu kan kurang lebih satu tahun setengah itu menghabiskan banyak uang Pak Silah gitu itu uangnya kamu dapat dari mana? ya hasil jualan sih mau jadi saya itu enggak cuma jualan kopi tapi enggak cuma jualan kopi ya mungkin yang lebih identik dengan saya itu saya jualan kopi Aceh oke tapi saya itu ada jualan kalung gelang tas sampai tembakau Aceh pun saya jual oh iya? tembakau biasa tembakau Aceh kayaknya menarik ya? tembakau tembakau kayu namanya oh gitu iya oh iya iya kamu jual juga ya? jualan ya? iya sampai tembakau saya jualan semua apa yang bisa menghasilkan uang saya jualin termasuk kemarin saya di Toraja itu saya cari modal berapa ratus ribu lah untuk beli souvenir Toraja oke jadi kayak sel 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 sama tas tas oh kamu beli juga disana nanti dijual saya beli itu saya uang bensin enggak ada politik kemarin itu untuk balik lagi kemarin enggak ada uang bensin jadi uang itu semua saya borong beli belanjaan saya mikir nanti gimana nih uang bensin alhamdulillah kemarin ada lagu gelang lagu gelang 100 ribu langsung jalannya kamu ngejualnya ke siapa? siapa yang minat siapa yang minat? siapa aja yang minat? di jalan gitu atau online gitu gitu? online jalan juga online jalan jadi oh iya online kalau boleh dikasih tau ke temen-temen tuh online nya dimana kami instagram nya apa? dekjau dekjau at dekjau spell nya D E D I K J A W D E K J A W itu dia ikjau itu artinya apa sih? aduh bang enggak tau juga hahahaha lah kok enggak tau? kok enggak tau artinya? enggak tau itu nama gimana ya biasa anak muda lah oke baiklah ini dia namanya udah tua ya enak aja loh oh gitu jadi menarik ya selain selain jualan kopi berarti kamu juga jualan merchandise iya terus juga jualan aksesoris gitu tapi kan biasanya kan kamu kan di satu kota itu kan cukup lama sah ya kan cukup lama tergantung lama ya om jadi tergantung jadi contoh paling lama kemarin kan saya cuma di Jogja sama di Maroke berapa lama? jadi itu di Jogja saya 2 bulan setengah mungkin adalah oke di Maroke ada 2 bulanan oke itu kenapa? di tempat itu kenapa? jadi kalau di Jogja kemarin emang tujuan saya itu dulu kan enggak ada keliling Indonesia masa? iya jadi tujuan saya itu cuma ke Medan dulu jadi tujuannya ke Medan sampai keliling Indonesia sampai hari ini gila serius? iya tujuannya cuma ke Medan? iya jadi saya dulu keluar dari rumah saya pikir saya mau ya jalan-jalan sambil cari kerja lah sampai sekarang saya masih bawa SKCK iya SKCK kalau mau? SKCK saya bawa masih sampai sekarang cuma udah mati oke jadi tujuan dulu ya mau untuk jalan-jalan sambil jadi kerja siapa tahu kan ada kerja yang makan di cafe itu iya jadi sekarang pun saya kalau cari kerja namanya pengen kerja nih pasti saya carinya di cafe jadi karena basic saya ada di institusi di berarti waktu di Jogja kamu kerja juga? di Jogja saya iya masuk kopi kopi kopi? jadi saya kirim terus kopi itu karena banyak peminat Alhamdulillah kemarin oke terus di Merauke? kenapa kenapa usaha lama kayak gitu? di Merauke itu kan kami pada antri pesawat antri pesawat antri pesawat jadi untuk naik pesawat Hercules itu untuk pindah kota kami ya antri jadi per 2 orang sekali berangkat per 2 orang sekali berangkat oke jadi sambil menunggu pesawat juga sambil kerja di malam itu sama atau abang disana saya kerja? iya 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 bener bener kamu kerja di cafe kalau nggak salah ya? kerja di cafe oke sip kalau gitu gila sih yang pasti selamat ya dan salam buat teman-teman yang sampai hari ini masih keliling Indonesia wih masih banyak masih banyak ya banyak sekali keliling Indonesia dan itulah salah satu sisi lain dari kehidupan skuteris di Indonesia yang mungkin tidak dimiliki sama skuteris di luar kayak gitu kan jadi Indonesia juga punya warna sendiri gitu dan itu salah satu salah satu apa namanya keanekaragaman ya salah satu kekayaan Indonesia bahwa ternyata cara menikmati Vespa cara menikmati skuter di Indonesia ini beda-beda gitu ada yang cuma disimpen ada yang cuma dipakai di dalam kompleks tapi ada juga yang dipakai keliling Indonesia bener-bener sampai bertahun-tahun gitu itu sampai teman-teman yang lain itu ada yang udah 3 tahun 4 tahun gitu ya ada yang 3, ada yang 4 tahun gila sih tergantung dari kita semua iya yaudah kalau gitu eh aku mau nyobain Vespa mu boleh ya? boleh boleh ya? okelah kalau gitu sip jadi eh kita mau nyobain Vespa nya Reza dek jauh okelah okelah jadi kita mau nyobain ini dia Vespa nya Reza mundurin dulu sah hehehe ini kamu pasang Vespa dimana? ini baru saya bikin soalnya kan jadi kemarin itu waktu di Merauke itu Vespa ini tidak bersespan sekarang sudah ada sespan nya kenapa pakai sespan? barang dagangan banyak om oh barang dagangannya banyak ini ini alat kopi nih untuk alat kopi saya gila jadi untuk penyeduhan kopi penyeduhan ini basicnya Vespa sprint ya? sprint tahun berapa ini sah? 78 sprint 78 wah ini sudah banyak banget gila sah ini dapat dari mana semua sah? dari Merauke ya ini dari Merauke ini saya tahu dari siapa? mas Nanang iya gak sih? bukan cuma biasanya mas Nanang nih yang kuasa ikhman yang pasti salam buat teman-teman di Merauke ada om selamat mas Nanang ada teman-teman KSC Bapak-bapak semua disana KSC yang lain lah ya salam rindu salam rindu dari Makassar 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 oke jadi saya mau nyobain wepanya Reza yang jajak di Reza dia salam rindu ke asik yuk saya jadinya naik sih oke dan yang penting kita udah nyoba meskipun cuma keliling-keliling dikit terima kasih buat Teresa sukses ya kamu bikin YouTube channel juga gak saya? iya apa namanya? Dek Jau Sabar Dek Jau Sabar namanya ya jangan lupa subscribe terima kasih yang pasti itu dia terima kasih buat Teresa jangan lupa like, subscribe Rapespa School Vlog ada Vespa ada cerita terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!